Selamat pagi, kamu bangun lalu menyalakan TV. Sayup suaranya menemani mu memulai hari. Program berita sedang tayang, penyiarnya memberitakan soal laba-laba, penjabat kota dan invasi. Sementara, kamu asik membuat sarapan roti bakar. Hah, mana mungkin? Ah, palingan mereka cuma bahas film action terbaru. Sejam kemudian, kamu masuk ke mobilmu lalu menyalakan radio. Sinyalnya sangat lemah, suaranya kurang jelas. Kamu cuma bisa menangkap kata-kata ini. Laba-laba, waspada, belum pernah ada. Hati-hati, tetap di rumah, sampai... Kamu pun panik. Peringatan apa sih yang sedang disampaikan? Kamu masih berkendara di dekat rumahmu menuju pusat kota. Tapi, saat mau berbelok menuju jalan utama, kakimu refleks menginjak pedal rem. Pikiranmu kosong. Ih, ada hewan raksasa. Kedelapan kakinya penuh dengan bulu. Matanya berdaret dua. Semuanya ada delapan. Yang dua, sebesar bola sepak. Iya, betul. Monster sebesar mobil itu memang laba-laba raksasa. Tapi, otakmu masih belum berfungsi. Kamu perlu waktu untuk mencerna semua ini terpaku di tempat saat si monster terus mendekat. Sebetulnya sih, kamu tak begitu takut dengan laba-laba. Saat kecil dulu, kamu kan juga memeliharanya. Kamu tahu banyaklah soal laba-laba. Eh, tapi kan ukurannya tidak sebesar ini. Kamu melihat laba-laba itu sambil terbengong-bengong. Tubuhnya punya dua bagian dan menyatu di area pinggang yang ramping. Saat mengamati organ penghasil sarang di bagian perutnya, kamu pun bertanya-tanya, Apa sarangnya setebal dan sekuat tali nilon? Hewan itu semakin mendekat. Kamu bisa lihat dua taring yang menancap di kedua rahang jumbonya. Ih, ngeri. Hmm, alat pemburu mangsa yang memang mantul. Kamu pun segera tersadar dari lamunan. Dengan tangan gemetar, kamu pindah kigi dan mundur perlahan, agar si monster tidak terprovokasi. Saat jarakmu sudah cukup aman, kamu berbalik arah lalu segera tancap gas. Bangun dunia bergecil, jantungmu berdeguk kencang, dan telapak tanganmu basah oleh keringat. Saat sampai di rumah dan merasa aman, kamu baru bisa agak tenang. Kemudian, kamu bergegas ke ruang tengah untuk menyalakan TV. Di saat itulah, kamu baru sadar, semua ini bukan cuma mimpi buruk dalam tidurmu, tapi kenyataan. Serangga besar itu betul-betul ada. Kawanan laba-laba pertama memasuki kota di malam hari. Para ahli, ilmuwan, dan petugas berwenang tidak bisa menjelaskan dari mana hewan ini berasal. Dan kenapa ukurannya begitu besar? Kota jadi lumpuh total. Mobil-mobil terbengkalai di tengah jalan. Orang-orang berlarian sambil menjari ketakutan mencari tempat berlindung. Mirip serangan alien dalam film sains fiksi, pikirmu. Eh, tapi ini kan memang invasi. Lalu, kamu juga melihat ada laba-laba raksasa sedang memanjat gedung pencakar langit di kawasan bisnis. Kamu jadi teringat saat laba-laba peliharaanmu keluar dari terarium lalu berkeliaran di dalam rumah. Ceritan kakak perempuanmu masih terniang-niang di telinga. Kenangan itu membuatmu jadi penasaran. Setelah mencari-cari di internet, akhirnya kamu tahu caranya laba-laba berjalan terbalik di bidang vertikal. Rahasianya ada pada bulu halus di ujung kakinya. Karena itulah, laba-laba yang kamu lihat di TV itu bisa memanjat kaca. Listriknya mati rupanya. Aku akan duduk sambil main ponsel saja sampai menyala lagi. Yap, semoga beruntung. Manusia bisa bertahan tanpa makanan selama beberapa minggu, tanpa air selama beberapa hari, dan tanpa udara selama beberapa menit saja. Tapi tanpa listrik. Agak sulit memperkirakannya. Semua bergantung pada tempat tinggalmu, kemampuan bertahan hidup yang kamu punya, dan seberapa bergantung kamu pada listrik. Seperti supermarket yang menyimpan dan menjual makanan, yang didapat dari pabrik yang memproduksinya secara massal, atau dari petani yang menanamnya sendiri. Tapi, mari kita lihat, apa yang akan terjadi pada manusia jika tidak ada listrik. Misalnya, selama setahun. Mari kita mulai. Hari ke satu, sore hari. Baterai ponselmu masih tersisa sedikit, tapi koneksinya tidak bekerja. Tak ada yang mengira menara komunikasi juga mati, yang artinya kamu tidak bisa menelepon, bahkan untuk panggilan darurat. Saat ini, yang kamu sadari hanyalah internetnya mati. Berapa lama kamu bisa bertahan? Tuliskan di kolom komentar. Kamu juga tidak punya permainan offline. Ponselmu sekarang hanyalah seperti kalkulator mahal. Aku jalan-jalan saja sebelum matahari terbenam. Kamu pergi ke kafe favoritmu. Hei, bagaimana kalau memesan secangkir kopi susu sambil melewati senja? Tapi si barista menghentikanmu saat sedang memasuki pintu. Maaf, semua mesin kami mati karena listriknya padam. Baik, ide itu sirna sudah. Lalu kamu berjalan tanpa tujuan. Masih mencoba mencari sinyal. Kamu dan semua orang lain berdiri sambil menatap layar ponsel masing-masing dengan bingung dan putus asa. Kamu tak sengaja mendengar sekelompok orang membicarakan kecelakaan di sebuah persimpangan yang ramai. Oh iya, lampu lalu lintas juga tak berfungsi. Mobil-mobil pun sebentar lagi akan mati begitu bensinnya habis. Kamu pun tak akan bisa mengisi bensin di SPBU. Seperti kafe, SPBU juga butuh listrik. Melihat itu, kamu memutuskan untuk pulang. Malamnya, pertama-tama, mari mandi pancuran air hangat yang nyaman untuk membasu semua hal gila ini. Air kerannya mati. Toilet juga tidak bisa disiram. Ya, layanan publik seperti pump juga mati. Mati listrik seperti ini jauh lebih serius daripada sekadar mati lampu, terutama kalau berlangsung lama. Tak ada TV, PlayStation, tak ada apa-apa. Astaga, kenapa semua yang seru harus pakai listrik? Uh, baiklah, aku akan membaca buku. Kamu mulai menyalakan lilin. Kamu melihat keluar jendela untuk memeriksa apakah listrik di rumah lain sudah menyala. Ini keadaan kota tergelap yang pernah kamu lihat, yang tampak hanya jendela-jendela dengan penerangan remang-remang. Semua orang lain juga menyalakan lilin. Kamu menengok ke langit, bintang. Tanpa lampu jalanan, perumahan dan perkantoran terang. Langit malam tampak sangat indah. Yah, setidaknya masih ada ini. Hari ke-365, listrik menyala. Yah, itu pun jika peralatan di pembangkit listrik masih bekerja setelah setahun tidak dirawat. Tapi, pasti tidak. Begitu semuanya diperbaiki dan listrik kembali menyala, setidaknya butuh waktu 10 tahun untuk sepenuhnya memulihkan ekonomi, infrastruktur, dan produksi. Jadi, singkatnya, kita akan kembali hidup sebagaimana sebelum ada listrik. Tapi, sekarang saya penasaran apa yang terjadi jika listrik alam hilang. Seperti, Petir Sekitar 50 sampai 100 petir menyambar planet ini setiap detik. Dunia kita butuh petir. Setiap kali kilat menyinari langit, ia membentuk ozon. Kata itu terdengar akrab? Ya, ada satu lapisan ozon di atmosfer yang melindungi bumi dari sinar ultraviolet berbahaya dan radiasi alam semesta. Awal Baru Andai kata beberapa waktu telah berlalu yang entah bagaimana menghitungnya dan listrik kembali menyala, apa yang akan terjadi? Boom! Ledakan dasyat. Alam semesta akan terkejut menjadi hidup. Elektron akan kembali saling bertolak. Atomatom dan molekul-molekul akan kembali bekerja. Tapi, butuh waktu berjuta-juta tahun untuk kembali ke keadaan kita sekarang. Untungnya, ini semua murni hipotesis berkat pikiran saya yang imajinatif dan tentu saja mustahil. Begitulah, jika kamu pernah mengeluh 24 jam tidak cukup dalam sehari, nah, sekarang kamu hanya punya seperempatnya. Hmm, mungkin bumi ingin menjadi muda lagi dengan berputar lebih cepat? Kita sekarang kembali ke masa saat satu hari hanyalah 6 jam. 6 jam tidak mencukupi kebutuhan tidur dalam sehari dan juga kurang dari jam kerja harian. Tapi yang terpenting, bagaimana kita akan beradaptasi? Apa kita akan bertahan? 6 jam akan dibagi menjadi 2,5 jam untuk tidur, 2,5 untuk bekerja, dan hanya 1 jam untuk bersantai kalau sempat karena kita juga masih harus mandi, makan, dan bersih-bersih. Bahkan, perjalanan ke kantor setiap hari akan menghabiskan banyak waktu berharga. Hmm, itu tidak akan berubah sih. Kecuali, kamu bekerja dari rumah atau tinggal di dekat kantor dan hanya perlu naik atau turun tangga. Kamu sangat beruntung kalau begitu. Masalah yang sebenarnya berawal dari tidur yang hanya 2,5 jam. Kita akan terus menerus kelelahan, dan lingkaran hitam di bawah mata akan menjadi ciri baru spesies manusia. Tidak akan ada cukup waktu untuk beristirahat atau mencapai tidur rem yang biasanya tercapai 90 menit setelah kita tertidur. Dan rem ini terdiri dari 5 tahap yang masing-masing berlangsung 10 hingga 20 menit. Bila dering alarm mengusiknya setiap hari, kita mungkin tidak akan mampu bermimpi. Dan 2,5 jam produktif sungguh menantang. Kita harus memadatkan jadwal menjadi 150 menit dan bekerja super cepat. Tapi ini juga mustahil. Tanpa tidur yang cukup, kita akan kesulitan berkonsentrasi dan mengingat banyak hal. Jadi, secara umum performa kerja akan menurun. Aku yakin, industri kopi akan berkembang pesat. Kita akan minum bercangkir-cangkir kopi agar tetap produktif dengan jam tidur sesingkat itu. Lupakan makan siang, tidak ada waktu. Kalaupun ada, hanya akan berlangsung selama 8 menit. kita hanya bisa berucap, tidak cukup waktu untuk sarapan. Makan siang dan makan malam dalam 1 jam waktu luang. Jadi, kita harus memilih salah satunya. Kita akan makan makanan berat setiap 6 jam. Mungkin sulit, tapi tidak mustahil. Jadwal makan kita menjadi sarapan di hari Senin, makan siang hari Selasa, dan makan malam hari Rabu. Akhir pekan hanya berlangsung selama 12 jam. Jadi, kita harus memadatkan jadwal. Apakah bermain sepak bola, atau menonton film, atau mengerjakan tugas. Kamu hanya bisa memilih salah satunya. Hiburan akan menjadi kemewahan. Mungkin industri-nya akan bangkrut secara bersamaan. Durasi film sama dengan lamanya waktu tidur. Jadi, film perlu dipersingkat. Begitupun dengan gelaran olahraga. Dan berbelanja, toko-toko hanya buka paling lama 3 sampai 3,5 jam dalam sehari. Aku yakin semuanya akan bangkrut. Kita akan bekerja selama 50 jam setiap bulan. Terdengar bagus awalnya. Tapi ingat, 1 bulan yang biasanya terdiri dari 30 hari, sekarang menjadi hanya 7 hari. Dan semoga kita ingat, perlu sering mengganti tanggal. Tapi itu hanya ketidaknyamanan kecil, jika dibandingkan dengan masalah sebenarnya yang akan kita hadapi. Ingat, notifikasi darurat yang kita dapat tadi? Notifikasi itu baru sampai setelah berhari-hari karena satelit juga mengalami masalah. Satelit mengelilingi bumi dengan kecepatan yang sama untuk menyesuaikan rotasinya. Dengan begitu, satelit selalu berada di tempat yang sama. Jika bumi mulai bergerak lebih cepat, komunikasi satelit akan terganggu. Penerbangan, perbankan, ramalan cuaca, TV, radio, dan GPS tidak akan bisa digunakan kecuali kita bisa menyesuaikan satelitnya. Tapi bahkan masalah yang lebih serius telah menghadang. Sejak awal kemunculan, kita sudah terbiasa dengan siklus biologis 24 jam. Pada siklus 6 jam, hanya ada kurang dari 3 jam waktu malam dan lebih dari 3 jam waktu siang, sinar matahari tidak akan cukup untuk mempertahankan kehidupan di bumi. Awalnya, tumbuh-tumbuhan akan kesulitan melakukan fotosintesis. Beberapa diantaranya akan berbunga, yang lain menjadi lemah dan menguning, dan sisanya akan sulit tumbuh. Ini akan berdampak pada rantai makanan. Ingat pelajaran tentang waktu, jarak, dan kecepatan di sekolah dulu? Coba ingat lagi ini. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Misalnya, waktu kita 0, gawat. Itu penyebut. Kamu masih bisa mendengar gurumu yang mengatakan penyebut tidak bisa dibagi 0. Itu seperti kamu tidak punya permen karet, tetapi semua temanmu memintanya. Tak bisa berbagi atau membagikan apapun. Baik, kalau begitu, pindahkan 0 ke bagian persamaan lain agar alam semesta tidak hancur lebur. Waktu juga adalah jarak dibagi kecepatan. Jadi, 0 sama dengan 0, bukan? Waktu 0, kecepatan 0, jarak 0. Dengan kata lain, jika kamu menghentikan waktu, tidak ada yang bergerak. Ya, seperti dalam film, kamu bisa berjalan dan menyentuh benda saat melayang. Oh, tidak kawan, bahkan tidak mendekati. Yang dimaksud dengan tidak ada yang bergerak adalah, ya benar-benar tidak ada, tak ada, nihil, 0. Tidak akan ada cahaya karena foton yang merupakan unit cahaya yang paling dasar dan juga secara teoritis, objek gerak tercepat di seluruh alam semesta tidak bisa bergerak juga. Karena foton tidak bergerak dan masuk ke mata, kita tak akan bisa melihat apa-apa. Itu baru permulaan. Udara tak akan bergerak juga karena terbuat dari molekul. Jadi kita tidak akan bisa bernafas. Darah butuh oksigen untuk mengalir ke pembuluh darah. Dengan tidak bergeraknya semua molekul, takkan ada panas juga. Jadi udara akan sangat dingin. Pada dasarnya, tanpa waktu, kamu akan buta. Tidak bisa bernafas dan membeku. Maaf, selain bumi, berhentinya waktu juga bisa berarti gaya dasar alam semesta akan berhenti. Gravitasi misalnya. Dalam teori relatifitas Einstein, ruang dan waktu juga saling terhubung dan saling bergantung. Jadi, tanpa waktu, tak akan ada ruang. Jika waktu berhenti, semuanya akan berhenti. Tidak ada alam semesta. Tidak ada apa-apa. Itu mengecewakan. Aduh. Baik, coba kita ubah peraturannya. Karena realitas hipotetis tidak seru. Misalnya saja, aku diberi semacam tombol jeda supernatural. Dunia sekitar akan berhenti saat tombol tersebut kutekan. Namun semua hukum fisika tetap berlaku. Syaratnya adalah tombol tersebut hanya bisa digunakan sekali. Satu kali jeda, satu kali mulai kembali. Ayo, lakukan ini. Tunggu, tunggu, tunggu. Perlu kupikirkan dulu kapan tombol jeda akan ditekan, bukan? Maksudnya, jika kuhentikan waktu sementara, saat jam sibuk di liburan akhir pekan, akan terjadi kemacetan luar biasa. Ketika tombol itu kutekan di tengah malam, maka takkan ada yang bisa buka. Dan, apa serunya? Hmm, bagaimana dengan... Entahlah. Pukul 10.30 hari Selasa, tepat sebelum makan siang, semua orang bekerja. Tapi, semua toko favoritku masih buka. Bagus, ini dia. Dan, berhenti. Wah, keren! Lihat, semua orang yang terhenti. Hah, semuanya berhenti saat pria di sana tersandung di trotoar. Dia akan kesakitan saat waktu akanku mulai lagi nanti. Ah, pikiranku terpecah. Baik, terlebih dulu, aku mau makan es krim dan bermain video game. Apa gunanya menghentikan waktu jika tidak memanjakan jiwa anak-anakku setidaknya selama seminggu? Atau tiga minggu? Hei, ya, masih bersamaku di sini. Akhirnya, aku mengalahkan 200 jam game RPG fantasy yang tak pernah sempat kumainkan. Istirahatku cukup, tapi ukuran celanaku naik 2 nomor. Hmm, kemudian apa ya? Waktunya pergi ke pusat kebugaran. Bagaimana supaya tahu sudah berapa lama aku berolahraga di treadmill? Ah, sudahlah. Lari saja beberapa putaran, lalu angkat beban. Astaga, aku sangat berotot. Saat ku mulai kembali waktu, mungkin harus kupertimbangkan karir baru sebagai bina raga profesional. Hei, mungkin wanita manis yang tinggal di apartemen seberang jalan itu akan melihat tubuh berotototku. Jika ku manfaatkan waktu ini untuk membentuk tubuh, mungkin aku harus melatih pikiranku juga. Daripada menonton tayangan ulang sitkom favoritku di pusat kebugaran, aku akan mendengarkan beberapa buku audio. Sekalian saja, aku akan menonton film dokumenter. Beri rekomendasi film dan musik di kolom komentar ya. Waktuku banyak kok. Hahaha. Aku merasa sedikit bersalah ketika mengambil video game tadi. Mungkin sebaiknya aku kembalikan ke toko sebelum memulai kembali waktu. Ya, itu benar. Tapi, aku tak bisa mengembalikan es krim. Akanku tinggalkan saja uangnya di kasir. Oke, sudah. Sekarang hati nuraniku bisa tenang. Tidak. Tunggu dulu. Aku akan menaruh matras di sini untuk pria malang itu saat terjatuh nanti. Itu dia, kawan. Baiklah. Tubuhku sudah terbentuk dan terlihat bugar. Rasanya luar biasa bisa menghentikan semua pinjaman. Ya, jika kamu mengerti maksudnya. Lalu apa ya? Aku ingin pergi ke kebun binatang. Wah, tapi tak bisa kubayangkan karena akan jauh lebih lucu saat waktu terhenti. Jadi, coret. Aku mau menonton sepak bola. Tapi ini masih pukul 10.30 dan semua orang terhenti. Tunggu. Benar juga. Waktu semua orang berhenti. Aku sudah bergerak di sekitar mereka selama ini dan tak memikirkan penampilan bosku yang lebih baik jika dia akhirnya mencukur kumisnya kampungan itu. Aku akan pergi ke tukang cukur dan meminjam pisau cukur listrik ini. Ya, aku tahu. Aku tahu aku tak akan meminjam lagi. Ini yang terakhir kali kok. Janji. Hanya kumis bosku. Sudah. Oh, dan wig badut. Sebenarnya itu bukan hanya untuk bosku. Wig badut untuk semua orang.